Assalamualaikum Hai semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa nih Di video kali ini aku bakalan share Ide bisnis yang super pedas Kekinian banget Hits abis dan pastinya bakalan Diserbus sama anak-anak milenial So teman-teman semuanya Tonton video ini sampai abis Oke pertama langsung aja kita kenal ini Bahan utamanya adalah jamur tiram Teman-teman semuanya Nah kita siapin sebanyak 500 gram Abis itu kita suir-suir tipis kayak begini Nah ini seperti ini ya Tidak terlalu tipis tapi tidak juga terlalu tebal Pokoknya emangnya Segede gitu lahnya tuh Nah seperti ini lakuin semuanya sampai dengan habis Kemudian setelah disuir-suir Ini baru kita cuci Sampai benar-benar bersih Jamurnya Oke selanjutnya kita akan siapkan 250 gram tepung terigu Ini kita campur dengan 3 sendok makan tepung maizena Ini penting banget Jangan di skip biar hasilnya jadi renyah banget Abis itu kita pakai setengah bungkus Lada bubuk Nah ini lada aku pakainya ya Nah kemudian kita tambahin 2 bungkus Bawang putih bubuk Kalau kalian mau pakai bawang putih yang dihaluskan Boleh banget Itu pakainya kurang lebih sekitar 4 siungan lah ya Nah ini Terus abis itu Kita bisa gunakan penyedap rasa Alias si roiko teanya Roiko rasa ayam 2 bungkus juga Ini takarannya gampang banget Terus tinggal diaduk-aduk aja Sampai semua bahan kering ini benar-benar tercampur rata Oke mantap Lanjut ini jamur yang sudah kita cuci bersih Ini diowel-owel ajanya Alias diawut-awut Karena tepung terigu guys Dicampur-campur kayak begini Sampai si jamurnya ini Benar-benar terselimuti Dengan bahan kering Alias dengan tepung tadi Nah kayak begini Tuh Jangan lupa disuir-suirkan Biar semuanya nyampur Terus kita siapin Teflon Dan langsung aja masukin minyak Kemudian ini kita bisa panaskan Dan kita bisa goreng jamurnya Oke kita goreng sampai benar-benar matang Sampai benar-benar golden brown Sampai matangnya sempurna Alias nanti hasilnya bakalan kering-kering mantul ya Teman-teman kudubisa pastikan Semuanya jamurnya ini terendam minyaknya Supaya matangnya benar-benar merata Dan nanti warnanya cantik banget Golden brownnya rata gitu ya semuanya Karena matangnya sempurna Nah kurang lebih hasil akhirnya kayak begini Nah ini udah siap kita angkat Dan juga tiriskan Karena ini tuh udah keliatan ya Warnanya udah cantik Terus dia juga udah dipastikan Keriuk-keriuk mantap Oke Ini diangkat semuanya Seperti biasa sambil nunggu ini yang ngangkat Ini jangan lupa teman-teman yang udah nonton sejauh ini Untuk klik tombol subscribe Like juga video ini Share sebanyak-banyaknya Jika kamu merasa videoku ini bisa bermanfaat Untuk orang banyak Jangan lupa follow juga Instagram aku Di ataisawais07 Oke selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu Menggunakan blender cantik ini Ini blender tipe yang IL220 Dari Idealife Nah ini yang dry meal ini Kapasitasnya 200ml Kita akan buat chili flakes Halus banget Nih 50 gram kita akan haluskan Ini hasilnya bagus banget Nggak terlalu lembut Nggak juga terlalu kasar Jadi dia pas banget Untuk bikin chili flakes kalian yang sempurna Nah untuk speednya Dia ada 2 kecepatan Kecepatan 1 Dan juga nomor 2 Ini kecepatan 1 juga udah bagus banget sih Menurut aku Tapi untuk hasil yang lebih maksimal Lebih cepat Kalian bisa menggunakan Kecepatan nomor 2 Nah ini watt listriknya juga Tidak terlalu menyedot besar ya Ini kurang lebih Sekitar 100 sampai 300 watt aja Nah temen-temen wajib banget nih Pakai blender yang satu ini Untuk membuat chili flakes kalian yang begitu sempurna Nih hasilnya kayak gini Tuh cantik banget kan Oke pokoknya ini perfect banget sih Bagus blendernya Mantul abis itu Oke kita akan Siapkan minyak Sebanyak Kurang lebih sekitar 100ml Terus kita akan Menumis bawang putih Ini bawang putihnya yang udah dihaluskan Sebanyak 10 siung Nah kita tumis dulu semuanya Sampai benar-benar harum banget Nah ini kita akan membuat Bumbu bojot Jadi bumbu bojot itu memang khas bawang Dan juga cabai kering yang dicampur dengan Minyak panas Nung kayak begini ya Oke ini kalau udah si bawang putihnya wangi Bisa dimasukin Itu chili flakesnya Diaduk-aduk semuanya Sampai nyampur Nah ini kalau sudah nyampur seperti ini Kalian bisa kecilkan aja api Terus bisa kalian kasih dia kaldu ayam Nah ini udah aku kecilkan apinya Ini kaldu ayamnya bisa disesuaikan Dengan selera teman-teman Mau lebih ke asin Atau biasa-biasa aja Ini aku menggunakan satu bungkus Kaldu ayam si roikotea nya Kita diaduk-aduk semuanya Ini dalam keadaan apinya Super duper kecil banget Oke kemudian langsung aja Jamur yang udah tadi kita goreng Dimasukin semuanya Nah kayak begini Terus dicampur diaduk-aduk Menggunakan spatula sutil guys Nah tuh Diaduk-aduk pokoknya diaduk-aduk aja Sampai semua bumbunya Nyampur ke jamurnya Tuh pake dua sutil biar lebih muda ya Jangan lupa teman-teman koreksi rasa ya Bisi kurang asin Bisi kurang gurih Pokoknya disesuaikan aja Kalo bumbu garam Kalo ayamnya mah Oke mantul Abis itu Kalo udah semuanya nyampur Kita bisa packing guys Nah packingnya aku menggunakan Apa nih ya Tin wall Atau container box Aku bilang ya Ini yang ukurannya 500 ml Tuh hasilnya jadi kayak begini Oke mantap Ini hasilnya jadi Tiga box teman-teman Tiga box 500 ml Dan hasilnya Aduh cantik banget Sumpah Ini sudah menggoda jiwa Imanan raganya Langsung aja Kita bakalan cobain Sama-sama Bagaimana rasanya Jangan lupa baca doa Bismillahirrahmanirrahim Nih teksturnya kayak begini Enak Ini lagi ya Renyah pisan guys Ini mah Enak Dan aku yakin banget Ini bisa bertahan Dua sampai tiga minggu Di dalam container box Pokoknya dipastikan Si wadahnya Benar-benar tertutup rapat Itu insya Allah Yakin Awet bisa sampai Berminggu-minggu Kalian kudu cobain Dagang ini Ini cocok banget nih Dagang nanti Ramadan Pasti laris manis Beneran Wah Pedas pisan luar biasa Enak Kalian kudu cobain Jangan lupa Recook Kalau udah recook Tag aku di Instagram Di Aisyawais 07 Makasih teman-teman Udah nonton videoku Sampai habis Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Jangan lupa like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya